Milk cleanser dan toner adalah salah satu produk skincare mendasar untuk membersihkan kulit Kali ini aku mau review salah satu produk skincare dari Viva Produk lokal tentunya, drugstore yang bisa kamu cari dimana aja Aku pilih Viva-nya milk cleanser yang spirulina Toner-nya pilih yang green tea Katanya kedua produk ini bisa bantu untuk mengatasi perusahaan, jerawatan, dan juga untuk melembabkan brain cream Kenapa aku pilih yang milk cleanser spirulina? Karena yang spirulina ini diklaim bisa untuk merawat kulit normal dan kering Karena spirulina ini untuk proses permajaan kulit Karena emang sebelumnya kan aku beruntutan gitu Tekstur produk ini lumayan cair, malah cair banget sih menurut aku Terus meskipun dipakainya sedikit, itu tuh bisa menyebar cukup banyak Tapi aku pakenya tetep banyak-banyak karena biar lebih efektif aja mengangkat si kulit mati Dan juga untuk membersihkan make up misalnya Wanginya mirip citra atau marina gitu Ajaibnya produk ini beneran ampuh buat mengatasi peruntusan Jadi aku pake ini tuh malam dan besok paginya si peruntusannya tuh langsung harus Wah aku udah seneng banget kan tuh si masalah peruntusan tuh udah hilang Dan akhirnya aku pake produk ini setiap hari Setelah pake ini tuh kulit tuh kerasanya jadi lebih kenyal, lebih halus Terus lembab juga kulitnya, pokoknya enak banget di kulit aku Selama seminggu pemakaian Dan sayangnya setelah seminggu itu lewat Peruntusan aku malah jadi makin banyak Aku mulai panik lagi karena aduh ini gak cocok lagi setelah mana Dan akhirnya aku coba untuk gak pake ini Dan ternyata emang ini bikin peruntusan lagi Lanjut ke tonernya, ini bagus banget Kenapa aku pilih yang green tea? Karena yang ini tuh free alkohol Sedangkan aku kulitnya kering dan lumayan sensitif Jadi aku cari produk-produk yang mengurangi produk-produk yang ada alkoholnya Toner ini juga katanya diklaim bisa bantu untuk mengatasi kulit berjerawat Produk ini mengandung ekstrak green tea, tea tree oil, dan allantoin Seperti yang kita tau, green tea ini banyak digunakan untuk mengatasi masalah jerawat Selain itu juga ternyata green tea bisa mengatasi kulit yang terbakar karena sinar matahari Bisa juga untuk mengatasi mata panda dan juga untuk melembabkan kulit kering Untuk melembabkan kulit kering dan juga mengatasi masalah jerawat Aku ngerasain banget karena ini ampum banget Jadi kalau yang mata panda aku belum pernah nyoba Selanjutnya ada ekstrak tea tree oil Tea tree oil ini adalah minyak yang dihasilkan dari bahan tanaman yang bernama ini Tanaman ini sejak 1920-an udah dipercaya sama masyarakat Australia untuk mengatasi masalah jerawat Selanjutnya ada juga ekstrak allantoin Ekstrak allantoin ini adalah bahan alami dari senyawa nitrogen Yang biasanya juga ada di beberapa tanaman ini Allantoin ini bisa membantu untuk mengatasi masalah jerawat Bisa juga mengobati ataupun melembabkan kulit yang kering, gantal, maupun iritasirinya Jadi menurut aku toner ini bisa masuk ke segala jenis kulit termasuk kulit sensitif sekalipun Toner ini beneran aku banget buat meredakan jerawat aku Karena produk ini mengandung mineral oil jadi waktu dipakai emang kesannya kayak agak berminyak gitu Tapi justru itu buat kulit kering tuh enak banget karena itu hitung sekalian buat melembabkan kulit Terus ini warnanya hijau muda gitu ya keliatan dari botolnya yang transparan Ketika dibuka sekilas wanginya mirip kayak kayu putih Tapi kalau pas dituangin ke kapas Wanginya ada kayak bahan-bahan kimia gitu Tapi gak terlalu mengganggu juga baunya Dan pas dipakein ke wajah tuh ada sensasi segernya gitu Terus kerasa lebih lembab juga dan yang pasti kulit jadi kerasa lebih halus Intinya produk ini recommended banget Untuk ukuran 100ml ini bisa dipake sekitar 1 bulan Dengan pemakaian 1 hari 2 kali pagi dan malam Cuman karena ini produk drugstore dan kayak produk drugstore lainnya Produk ini masih mengandung paraben Sekian review produk Viva dari aku Semoga video ini bermanfaat Daaah